Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih buat para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah tanpa banyak basa-basi lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Sekte Guntur Pemimpin yang bernama Shan Hao pada saat ini benar-benar sangat marah karena Xiaoyan pada saat sebelumnya meledek mereka Sosoknya pada akhirnya segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian Mendengar hal tersebut Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini sedikit saling memandang dan keduanya segera memahami satu sama lain Mereka bergegas melesat bersama-sama melakukan serangan kepada kelompok ini Xiaoyan pada saat ini meninju ke arah Shan Hao dan wajah Shan Hao seketika menjadi gelap Sosoknya tidak menunjukkan rasa takut dan tubuhnya juga pada saat ini segera bergegas Ia juga pada saat ini mengeluarkan tinju dengan ekspresi dingin dan beberapa orang di sekitarnya juga menyerang ke arah Xiaoyan Benturan di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi dan tanpa adanya jeda Segera setelah itu terdengar bunyi klik dan lengan dari Shan Hao seketika hancur Tinju dari Xiaoyan juga pada saat ini terus menerus melesat dan menghantam ke arah dada dari Shan Hao Shan Hao pada saat ini dengan panik mencurahkan Origin Qi untuk melawan Tetapi pada saat ini kekuatan fisik yang awalnya ia banggakan benar-benar rapuh seperti kertas di hadapan Xiaoyan Sosok Shan Hao pada akhirnya meledak dengan keras dan seluruh tubuhnya benar-benar hancur Seteguk besar darah juga pada saat ini segera muncrat seiring dengan hancurnya organ dalam miliknya Xiaoyan pada saat ini tidak membiarkan sosoknya terpental dan Xiaoyan segera menarik Shan Hao Sementara itu sosok lainnya pada saat ini telah dihabisi oleh Lei Ji dengan sangat kejam Serangan Lei Ji benar-benar lebih ganas daripada Xiaoyan karena pada saat ini tubuh mereka benar-benar langsung hancur berkeping-keping Keduanya pada akhirnya benar-benar mengalahkan kelompok ini dalam sekejap mata Yang terkuat di antara mereka adalah Shan Hao dengan kekuatan yang telah mencapai tingkat dogat bintang 4 Namun Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menyerang Shan Hao lagi Xiaoyan menyadari bahwa menghabisi orang ini tidak ada gunanya bagi Xiaoyan Xiaoyan hanya menyambil cincin penyimpanannya dan memeriksa apakah jumlah dari pil kondensasi gunturnya sesuai dengan apa yang ia katakan Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera berkata untungnya Shan Hao tidak berbohong kepada Xiaoyan Mengingat Shan Hao masih relatif jujur maka Xiaoyan akan membiarkannya hidup kali ini Setelah mengambil cincin penyimpanan ini Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya bergerak menuju ke bagian terdalam Xiaoyan meninggalkan Shan Hao yang pada saat ini memiliki ekspresi kengerian di wajahnya Tulang-tulangnya patah dan lumpuh dan bahkan meskipun ia adalah dogat Meskipun ia memiliki kemampuan pemulihan tetapi hal tersebut membutuhkan waktu Terlebih lagi serangan Xiaoyan ini juga benar-benar akan menghantam psikologinya Sementara itu bersamaan dengan Xiaoyan dan Lei Ji yang pada saat ini hendak bergegas Mereka melihat ada banyak sosok yang pada saat ini mendekat dengan sangat cepat Ketika mereka mendekati Xiaoyan mereka tidak memiliki niat membunuh sedikitpun kepada Xiaoyan dan Lei Ji Sebaliknya mereka pada saat ini bergegas melewati Xiaoyan dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu Sepertinya orang-orang ini sedang melarikan diri dari sesuatu karena ketakutan Mengikuti arah dimana sosok-sosok ini bergegas Xiaoyan pada saat ini melihat ada banyak sosok yang terseret ke dalam kegelapan Orang yang tersisa pada saat ini secara paksa dicabik-cabik di dalam kegelapan Melihat hal tersebut pada saat ini Lei Ji juga menyipitkan matanya Lei Ji lanjut berkata kepada Xiaoyan sebaiknya pada saat ini mereka juga segera bergegas ke atas Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan mereka berdua pada saat ini segera melesat Dalam waktu sekejap pada akhirnya Xiaoyan dan Lei Ji sudah berada di atas danau Pada saat ini di belakang mereka seluruh danau tiba-tiba mulai menjadi semakin ganas Pusaran air besar dan ombak pada saat ini seketika menyapu Sosok mayat hidup pada saat ini terlihat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat bermunculan ke luar danau Melihat hal ini Lei Ji pun menyipitkan matanya Lei Ji lanjut bergumam berapa banyak orang dari dunia kuno keabadian dan iblis yang terbunuh di sini Mayat mereka tidak terhitung jumlahnya dan hanya dapat ditekan dengan cara seperti ini Sementara itu di sisi lain banyak sosok juga pada saat ini terkejut menatap ke arah mayat-mayat yang melonjak dari danau Melihat sosok mayat yang tak terhitung jumlahnya Semua orang pada saat ini memiliki ekspresi ngeri Mereka pun bertanya-tanya mungkinkah mayat-mayat hidup ini seperti boneka yang dikendalikan Di tengah-tengah semua orang yang pada saat ini terkejut Pada saat ini salah seorang di antara mereka segera berteriak Sosoknya berkata agar semua orang pada saat ini tetap tenang Meskipun mayat-mayat ini tidak lemah kekuatannya Tetapi mereka hanyalah mayat yang tidak memiliki kecerdasan spiritual Mereka masih dapat ditangani dan mengandung lebih banyak pil kondensasi guntur Mereka juga memiliki pil orijin dewa yang kaya di dalam tubuh mereka Jika semua orang bergabung dan menghabisi makhluk-makhluk ini Maka itu akan menjadi berkah besar bagi semua orang Mendengar pidato dari salah seorang di antara mereka Pada saat ini semua orang pada akhirnya berhenti ragu-ragu Kata-kata orang tersebut pada saat ini benar-benar membangkitkan kegilaan dan semangat semua orang Tentu saja godaan dari pil kondensasi guntur benar-benar sangat besar Terlebih lagi mereka juga bisa mendapatkan pil orijin dewa yang sangat kaya Oleh karena itu pada saat ini setiap orang dengan penuh semangat segera menghabisi banyak mayat hidup Pertempuran dalam skala besar pada saat ini benar-benar terjadi dengan banyak kultifator yang menghabisi mayat hidup Melihat hal ini Lei Ji segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sepertinya mereka juga harus ikut campur Mereka juga bisa memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera berkata bahwa mereka hanya perlu melakukan apa yang seperti sebelumnya mereka lakukan Lei Ji bisa pergi untuk memancing banyak mayat hidup sementara Xiaoyan akan segera menyiapkan panggangan Lei Ji pun segera mengangguk dan melesat meninggalkan Xiaoyan sementara Xiaoyan mulai mencari posisi Xiaoyan segera melubah segel di tangannya dan Xiaoyan pada saat ini kembali mulai menyusun formasi pelahap guntur api Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini terlihat menggunakan guntur seolah-olah sebagai jaring Lei Ji pada saat ini dengan cepat menarik banyak makhluk menuju ke arah Xiaoyan Melihat banyaknya makhluk yang pada saat ini ditarik oleh Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Untungnya lautan guntur Xiaoyan pada saat ini telah melonjak hingga ke 20.000 meter persegi Oleh karena itu hal ini benar-benar tidak akan menjadi permasalahan dan Xiaoyan hanya perlu mengalirkan lebih banyak api Di sisi lain Lei Ji pada akhirnya segera teriak kepada Xiaoyan agar Xiaoyan segera melakukan pembakaran Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini langsung mengaktifkan formasi yang telah Xiaoyan bentuk Kobaran api pada saat ini seketika menyelimuti banyak mayat hidup Guntur di atas langit juga pada saat ini segera menghancurkan banyak diantara mereka Sementara itu Lei Ji pada saat ini kembali melesat menjauh untuk mencari mangsa yang lebih banyak lagi Api dari formasi Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar melonjak ke segala arah Membuat semua orang di sekitar terkejut Mata semua orang seketika tertuju kepada Xiaoyan Setelah nyala api berangsur-angsur menghilang Semua orang bisa melihat ada hampir seribu pil kondensasi Guntur dan ratusan pil orijin dewa Mata semua orang seketika berangsur-angsur berubah menjadi keserakahan Mereka juga mengamati dan menemukan bahwa hanya ada dua orang yang pada saat ini bekerja sama Sesaat kemudian pandangan mereka tampak lebih seram Jika dibandingkan dengan pandangan yang dipancarkan oleh mayat hidup sebelumnya Sifat manusia memang seperti ini Dan mereka pada saat ini benar-benar memiliki niat jahat kepada Xiaoyan dan Lei Ji Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas Dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya Xiaoyan memasukkan semua pil ini ke dalam cincin penyimpanannya Dan tak lama setelah itu Lei Ji pada saat ini kembali datang dengan membawa banyak mayat hidup Keduanya pada saat ini melakukan proses yang sama Dan banyak mayat hidup pada saat ini benar-benar dihancurkan Tetapi pada saat yang bersamaan dengan semua orang yang menghabisi banyak mayat hidup Tidak ada yang tahu bahwa kekuatan sihir yang belum sepenuhnya musnah Terus mengalir di sepanjang danau dan berkumpul menuju dasar danau Di tempat ini terlihat sesosok yang duduk bersila Dan sosok ini sangat kuat dengan ditutupi warna hitam Hanya ada pola guntur yang melintas di tubuhnya Dan sosoknya pada saat ini masih duduk dengan tenang Ketika semua kekuatan sihir mengalir ke dalam tubuhnya Sosok yang matanya telah tertutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung Jumlahnya tiba-tiba terbuka Api merah tua pada saat ini menari-nari di matanya Seolah-olah dalam sekejap Suhu air danau pada saat ini seketika bisa berubah Sosoknya juga pada saat ini segera memancarkan niat membunuh yang sangat kuat Yang seketika menyebar Suara dengungan juga pada saat ini menyebar Mengakibatkan semua orang sedikit terkejut Pembantaian mayat hidup di atas danau juga pada saat ini seketika terhenti Banyak mayat hidup pada saat ini tiba-tiba terdiam Sebelum akhirnya mereka secara serempak meraung ke arah langit Pada saat ini mereka seolah-olah sedang dipanggil oleh sesosok Sebelum akhirnya semua mayat hidup segera kembali masuk ke dalam danau Melihat hal ini Lei Ji pun menyipitkan matanya Dan memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati Terlebih lagi pada saat ini ada juga banyak pandangan yang tidak baik di sekitar mereka Orang-orang yang berada di sekitar mereka juga mungkin memiliki niat jahat Karena Xiaoyan baru saja mengumpulkan begitu banyak pil kondensasi guntur Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan sejujurnya juga memang mengetahui hal tersebut Sosok Xiaoyan adalah orang yang selalu berhati-hati dan bagaimana mungkin Xiaoyan tidak menyadarinya Sementara itu di sisi lain banyak sosok juga pada saat ini sedikit terkejut melihat mayat-mayat hidup yang pada akhirnya kembali ke dalam danau Sesaat kemudian mereka pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah kelompok Xiaoyan Mereka juga pada saat ini terlihat masih menjaga jarak di antara kelompok satu dan yang lainnya Tetapi sesaat kemudian pada saat ini ada seorang pria yang menatap ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara Pria tersebut berkata bahwa hal ini benar-benar sangat menarik Sepertinya mereka memiliki banyak orang Tetapi nyatanya pil kondensasi guntur yang mereka kumpulkan masing-masing hampir sama dengan orang ini Ia benar-benar kagum karena saudara di kejauhan benar-benar sangat pintar dan memiliki metode yang bagus Ia pasti sudah mengumpulkan ribuan pil dalam sekali jalan Tetapi jika bukan karena bantuan dari orang-orang yang berada di sini Mereka juga tidak akan bisa menghadapi semuanya Ada juga banyak mayat hidup yang telah terluka yang dijaring oleh rekan dari saudara ini Oleh karena itu pada saat ini ia berpikir saudara harus mempertimbangkan untuk membagi bagian dari pil ini Terlebih lagi bukanlah langkah yang bijaksana bagi saudara untuk mencoba memonopoli semuanya Mendengar perkataan dari sosok ini semua orang pada akhirnya kembali menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini sama sekali tidak memiliki ekspresi Kerumunan juga pada saat ini melakukan perbincangan dan di antara mereka ada yang berkata bahwa bocah ini kurang beruntung Ia benar-benar telah diincar oleh istana Feng Lei Meskipun istana Feng Lei ini hanya berasal dari alam menengah tetapi reputasi mereka tidaklah kecil Menanggapi hal tersebut orang-orang yang berada di sekitar juga pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapa masing-masing Sementara itu kembali ke sosok yang sebelumnya berbicara Pada saat ini sosoknya di hampir oleh tim lain dan pemimpin dari tim tersebut mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa saudara Wei Yuan Zheng benar sekali Mereka dari papilion Chale juga pada saat ini berpikir seperti itu Setelah selesai berbicara pria itu pun menatap ke arah Xiaoyan dan melanjutkan pidatonya Sosoknya berkata bahwa jika mereka berdua lebih bijaksana Mereka bisa menyerahkan pil kondensasi guntur yang mereka dapatkan Setidaknya dengan begitu maka hidup mereka benar-benar tidak akan ada dalam bahaya Melihat hal ini Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini hanya saling memandang dan masih belum memiliki ekspresi yang berarti Sementara itu kerumunan pada saat ini sedikit terkejut Karena pada saat ini ada dua tim yang bergabung untuk berhadapan dengan Xiaoyan Ada pun mengenai kelompok lainnya Sepertinya mereka pada saat ini memilih untuk tidak berpartisi sapi Mereka mungkin telah melihat bahwa Xiaoyan tidaklah lemah dan mereka harus lebih berhati-hati Sementara itu pada saat ini sesosok tiba-tiba muncul di belakang sosok yang bernama Wei Yuan Zheng Sosok yang baru saja muncul ini segera mengerutkan kening ketika menatap ke arah Xiaoyan dan berbisik di telinga Wei Yuan Zheng Xiaoyan juga melihat sosok yang baru saja muncul dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyan berkata sepertinya ia baru saja bertemu dengan seorang kenalan lama Ia ingat bahwa nama dari sosok ini adalah Wei King Sosok yang baru saja dilihat oleh Xiaoyan ini adalah Wei King yang ingin merebut jimat batu guntur di tangan Xiaoyan sebelumnya Namun menghadapi perkataan Xiaoyan ini Wei King pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan mata dingin dan tidak menjawab Dapat terlihat jelas kali ini ia memiliki pendukung dan ia benar-benar tidak takut Melihat Wei King yang mengabaikan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak marah Xiaoyan masih sedikit tersenyum dan Xiaoyan masih terlihat tetap tenang Sementara itu di sisi lain sosok pria yang bernama Wei Yuan Zheng pada saat ini segera kembali mulai berbicara Sosoknya berkata apakah mereka tidak bersedia menyerahkannya Tepat pada waktunya mereka yang menindas istana Feng Lei akan segera mokat disini hari ini Setelah selesai berbicara niat membunuh pun seketika muncul di mata dari Wei Yuan Zheng Segera ia mengangkat lapak tangannya dan pedang panjang setinggi setengah meter seketika muncul Pedang berwarna ungu merah memancarkan aura yang sangat menakjubkan Fluktuasi Origin Qi yang sangat dasyat dan agung juga pada saat ini segera menyapu tubuh Wei Yuan Zheng Lautan Origin Qi juga mencapai total 1 juta dan kekuatannya telah mencapai dugat bintang 5 Pantas saja Wei Yuan Zheng benar-benar berbicara begitu arogan di hadapan Xiaoyan Kerumunan yang melihat hal ini juga pada saat ini merasa hati mereka bergebar-debar Salah satu di antara kerumunan segera berkata bahwa meskipun istana Feng Lei hanya berasal dari alam tingkat menengah Dikatakan bahwa kekuatan dari Wei Yuan Zheng telah mencapai tahap menengah dugat bintang 5 Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan membenarkan dengan berkata bahwa Wei Yuan Zheng benar-benar sangat kuat Tetapi mereka juga tidak boleh meremehkan kedua orang tersebut Ia melihat bahwa mereka telah menggunakan metode yang sama untuk membunuh banyak mayat hidup sebelumnya Meskipun ia tidak tahu kekuatan spesifiknya tetapi sepertinya mereka bukanlah kesemak yang lembut dan tidak mudah untuk dicubit Seorang lainnya pada saat ini segera berkata sepertinya pertempuran kali ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang menarik Sementara itu Xiaoyan di sisi lain pada saat ini sama sekali tidak ingin banyak berbicara omong kosong Melihat Wei Yuan Zheng yang memimpin untuk menyerang Xiaoyan juga pada saat ini segera menarik pedang berat misterius di belakang punggungnya Wei Yuan Zheng di kejauhan pada saat ini memimpin timnya sendiri dengan total 9 orang Sementara itu pavilion Chalei di sisi lain juga segera membawa kelompoknya untuk menyerang ke arah Xiaoyan Kedua tim pada saat ini memiliki total lebih dari 10 orang ketika menyerang ke arah Xiaoyan dan Lei Ji di kejauhan Lei Ji pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan sebelum ia bergerak Rok di tubuhnya pada saat ini berubah seketika menjadi armor besi Penampilan Lei Ji juga dalam sekejap berubah dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terjekut Namun sesaat kemudian pada akhirnya keduanya pada saat ini segera melesat terpisah Menghadapi kepungan lebih dari belasan orang masing-masing pada saat ini mengeluarkan momentum yang dasyat Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini menatap ke arah yang berbeda dengan banyak sosok yang mengelilingi mereka Dalam situasi seperti ini tampaknya Xiaoyan dan Lei Ji benar-benar berada dalam keadaan terisolasi dan tak berdaya Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka ditakdirkan untuk mokat ketika dikepung oleh dua tim seperti ini Namun hal tersebut tentu saja hanya akan terjadi pada orang luar dan bukan kepada Xiaoyan dan Lei Ji Di dalam sebuah pertempuran dengan kekuatan yang sama dan jumlah orang yang berbeda Jumlah orang yang lebih banyak memang memiliki keuntungan Tetapi meskipun Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini hanya berdua kekuatan keduanya tidak bisa diremehkan Xiaoyan juga awalnya tidak ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang ini Bagaimanapun mereka semua adalah orang-orang kuat dari dunia sensi Tetapi karena mereka telah memiliki niat membunuh kepada Xiaoyan Maka Xiaoyan tidak bisa berbuat banyak Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera mengikuti apa yang mereka inginkan dari Xiaoyan Pada akhirnya kedua tim pada saat ini segera mulai melakukan serangan Pedang panjang di tangan Wei Yuan Zeng pada saat ini bergetar dan petir melilit pedangnya ketika menyapu ke arah Xiaoyan Momentumnya juga sangat mencengangkan dan Xiaoyan pada saat ini juga segera bergegas Pedang berat misterius di tangan Xiaoyan pada saat ini juga segera dipenuhi dengan guntur dan api Keduanya pada akhirnya berbenturan di udara dengan keras dan banyak pertukaran segera terjadi Serangan Wei Yuan Zeng ini juga cukup kejam dan ia tidak berniat untuk menahan apapun Bilahnya terlihat sangat ganas ketika menghantam pedang berat misterius milik Xiaoyan Dalam sekejap banyak percikan api berterbangan kemana-mana dan gelombang ganas juga bergerak menuju ke segala arah Bayangan pedang tajam dan bayangan pedang berat pada saat ini berkelebat dengan cepat di udara Dalam sekejap mata keduanya telah bertarung ratusan ronde dan mereka benar benar tak terpisahkan Wei Yuan Zeng pada saat ini segera mengeluarkan teknik tebasan pedang guntur biru ke arah Xiaoyan Ori Jinki yang agung dituangkan ke dalam pedang panjangnya dan guntur biru memenuhi udara Sesaat kemudian pada akhirnya pedang miliknya segera ditebaskan ke arah Xiaoyan dengan cara yang ganas Melihat Wei Yuan Zeng melakukan gerakan kuat Xiaoyan juga pada saat ini tidak lagi menahan diri Ori Jinki segera dituangkan ke dalam pedang berat misterius Api dan guntur tiba-tiba muncul di pedang berat misterius milik Xiaoyan Xiaoyan tanpa banyak penundaan lagi segera mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api Kedua belah pihak pada akhirnya kembali bertabrakan dengan keras dan keduanya pada saat ini menemui jalan buntu Tetapi pada saat ini Xiaoyan terlihat sedikit tenang Bahkan Xiaoyan juga tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan mulai berbicara Xiaoyan berkata mengapa ia tidak melihat rekan satu tim mereka sendiri dan melihat bagaimana keadaan mereka Melihat Xiaoyan yang berbicara dengan tersenyum Wei Yuan Zeng berpikir bahwa Xiaoyan hanya ingin mengalihkan perhatiannya Tetapi tanpa sadar ia melirik ke arah timnya Pada pandangan ini akhirnya ia benar-benar mematahkan pertahanannya karena keterkejutan Pada saat ini di bawah gabungan kedua tim benar-benar telah dihancurkan Semuanya telah dihabisi dalam sekejap mata dan mereka benar-benar hancur berkeping-keping Wei Yuan Zeng pada saat ini benar-benar terkejut dan tanpa sadar bergumam sepertinya tidak ada yang selamat Hatinya pada saat ini langsung bergetar menyadari apa yang pada saat ini telah dialami oleh kelompoknya Sementara itu di bawah Lei Ji pada saat ini segera memandang ke arah Xiaoyan Dan berkata agar Xiaoyan berhenti bermain-main dan menyelesaikan semua ini dengan cepat Ada sesuatu yang tidak beres dan mereka pada saat ini harus segera bersiap Melihat Lei Ji yang berbicara dengan serius Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menatap ke arah Wei Yuan Zeng Dalam sekejap orijin ki Xiaoyan pada saat ini segera melonjak dengan gila-gilaan Xiaoyan langsung menerobos menjadi dogat bintang E6 dengan lautan orijin ki mencapai 5 juta Pedang berat misterius juga seketika bergetar dan mengeluarkan ledakan yang sangat kuat Bersama dengan hal tersebut pada saat ini garis pertahanan Wei Yuan Zeng yang telah lemah juga benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan Sosoknya pada saat ini segera terlempar mundur akibat dari ledakan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan Wei Yuan Zeng pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya pada saat ini terlihat pucat karena ia benar-benar telah kehilangan semua anggotanya Ia pada saat ini berpikir bahwa ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertempur Xiaoyan di sisi lain juga pada saat ini tidak terus menerus mengejar sosok Wei Yuan Zeng Xiaoyan pada saat ini hanya menatap dengan dingin ke arah Wei Yuan Zeng dan mulai berbicara Xiaoyan berkata sebaiknya ia menyerahkan semua pil kondensasi guntur dan pil orijin dewa di tangannya Dengan begitu maka Xiaoyan akan mengampuni hidupnya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Wei Yuan Zeng pada saat ini langsung terjekut Dengan kekuatan Xiaoyan tidak akan sulit untuk membunuh Wei Yuan Zeng Namun Xiaoyan pada saat ini memilih untuk tidak menghabisi Wei Yuan Zeng dan membiarkannya pergi Ia pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiaoyan Wei Yuan Zeng pun hanya bisa tersenyum pahit dan ia pada saat ini menyadari tidak ada ruang tersisa kali ini Kelompok Xiaoyan telah menghancurkan timnya dan pavilion calai Ia tidak pernah menyangka bahwa dua kelompok ini benar-benar akan bisa dihabisi tanpa bisa dijelaskan Terlebih lagi kematian mereka juga sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan teriakan Kekuatan petir mutlak dari Lei Ji tampaknya tidak memberi mereka kesempatan untuk bernafas Wei Yuan Zeng mungkin belum melihat pemandangan dari pertempuran ini Tetapi mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya tentu saja melihat apa yang terjadi dalam pertempuran Cara mereka memandang Lei Ji pada saat ini juga seketika berubah menjadi penuh kekaguman Tidak hanya metodenya yang kejam tetapi kekuatannya juga sangat dalam Kendali guntur Lei Ji sepenuhnya di luar pemahaman dari semua orang yang berada di sini Semua orang pada saat ini menyadari bahwa sepertinya mereka telah mengambil keputusan yang tepat untuk tidak terjun ke dalam pertempuran Sementara itu pada saat ini Wei Yuan Zeng terlihat sedikit ragu Sosoknya pada akhirnya sekedar berbicara kepada Xiaoyan apakah ia sungguh-sungguh dengan apa yang ia katakan Ia masih tidak percaya bahwa Xiaoyan akan membiarkannya hidup dan kembali pulang Sementara itu Xiaoyan menjawab dengan singkat bahwa tidak ada gunanya bagi Xiaoyan membunuh Wei Yuan Zeng Sungguh sangat beruntung bagi Wei Yuan Zeng karena ia tidak bertemu dengan sosok Xiaoyan yang seperti dahulu Jika saja karakter Xiaoyan tidak berubah maka sangat mustahil bagi Wei Yuan Zeng pada saat ini untuk pergi hidup-hidup Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki karakter yang telah berubah Xiaoyan menyadari bahwa perang dari dunia sensi pada saat ini sudah dekat Oleh karena itu membunuh seorang dogat bintang 5 dapat dikatakan sesuatu yang sangat disiasiakan Pada akhirnya Wei Yuan Zeng segera memandangi tatapan Xiaoyan yang pada saat ini terlihat serius Sosoknya pada akhirnya segera melemparkan cincin penyimpanan kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera mengambil cincin penyimpanan tersebut dan memeriksa isinya Pada saat ini ada 1000 pil kondensasi guntur dan 100 pil sumber orijin dewa Xiaoyan pun tersenyum sementara Wei Yuan Zeng pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Sosoknya seolah-olah berterima kasih kepada Xiaoyan karena Xiaoyan tidak menghabisinya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mundur dan mendatangi sosok Lei Ji Lei Ji juga pada saat ini segera memberikan cincin penyimpanan yang ia dapatkan dari kelompok pavilion Xiaoyan Kehancuran dari pavilion Xiaoyan ini bukan karena kekuatan mereka lemah tetapi Lei Ji benar-benar terlalu kuat Dengan begitu maka kematian orang-orang dari pavilion Xiaoyan ini terkesan sangatlah tragis Tetapi meskipun begitu pil kondensasi guntur yang mereka hasilkan mirip dengan yang dimiliki oleh Wei Yuan Zeng Dengan begitu maka pada saat ini dalam waktu singkat Xiaoyan memiliki 4.000 pil kondensasi guntur dan 400 pil orijin dewa Panden seperti ini benar-benar sangat diluar dugaan dari Xiaoyan dan Xiaoyan merasa sangat senang Sementara itu para penonton di kejauhan juga mengira bahwa pertempuran ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit Tetapi pada akhirnya mereka tidak pernah mengira bahwa Xiaoyan dan Lei Ji yang hanya terdiri dari dua orang benar-benar begitu kuat Oleh karena itu pertempuran kali ini benar-benar dapat dikatakan sebagai pembantaian sepihak Setelah pertempuran selesai pada akhirnya sekelompok orang pada saat ini memutuskan untuk bubar Tetapi pada saat yang sama seluruh danau pada saat ini tiba-tiba mulai bergerak dengan keras Air danau pada saat ini terus bergejolak seolah-olah sesuatu yang besar akan keluar dari dalam Bersamaan dengan hal tersebut ratusan guntur hitam juga keluar dari danau Kekuatan yang dahsyat pada saat ini segera menyapu sekeliling dan banyak sosok yang terkena guntur hitam seketika terlempar mundur Beruntung kekuatan fisik mereka tidaklah lemah dan mereka hanya menyemburkan seteguk darah Mereka hanya terhuyung mundur beberapa ratus meter sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuh Perubahan mendadak ini juga seketika membuat semua orang terkejoed Semua mata menoleh tajam dan melihat ke arah danau dan pada saat yang bersamaan Sesosok tubuh kuat bergegas keluar dari air danau yang manjulang tinggi Semua orang kembali dikejutkan dan memutuskan untuk mundur begitu juga dengan Xiaoyan dan Lei Ji Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya di tengah-tengah keterkejutan ketika melihat sosok gelap yang bergegas keluar dari danau Sosok ini terlihat seperti monster dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka dapat merasakan kekuatan fisik yang kuat dari sosok tersebut Sosok yang kuat ini pada akhirnya tergantung di atas danau dengan seluruh danau yang pada saat ini ditutupi oleh ribuan ombak Guntur meledak di langit yang gelap dan guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini terjatuh dari langit Guntur-guntur ini mendarat di danau menyebabkan seluruh danau pada saat ini meledak Momentum ini juga sangat mengejutkan semua orang dan banyak orang pada saat ini mengumpat Mereka juga bertanya-tanya mungkinkah ini adalah raja dari mayat hidup sebelumnya Salah seorang lainnya juga berkata agar mereka semua pada saat ini jangan panik Sosok ini tidak memiliki aura kehidupan di tubuhnya dan ia hanyalah boneka mayat Terlebih lagi sosok itu sendiri dan mereka pada saat ini beramai-ramai dan mereka akan bisa menghadapi sosok tersebut Sementara itu sosok hitam yang kuat ini seketika menatap ke arah langit dan mulai berteriak Mata Xiaoyan pada saat ini tertuju kepada sosok hitam ini karena tubuhnya memancarkan energi yang berkali-kali lebih kuat daripada mayat hidup sebelumnya Kekuatan sihirnya juga tidak sebanding dengan mayat hidup sebelumnya dan kekuatannya juga lebih kuat Lei Ji juga pada saat ini sedikit menurutkan keningnya sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiaoyan Lei Ji berkata bahwa sosok ini seharusnya juga adalah orang yang mati di dunia kuno keabadian dan iblis Tetapi ia tidak tahu bagaimana sosok ini bisa menjaga tubuhnya tetap utuh Selain itu meskipun ia tidak mernyawa tetapi tampaknya ia memiliki kecerdasan spiritual dan energi sihirnya juga sangat kuat Selain itu kekuatan tubuhnya juga sangat kuat karena sosoknya telah terkondensasi oleh guntur hitam Xiaoyan pun menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji Sementara itu Lei Ji pada akhirnya segera bertanya lagi kepada Xiaoyan apakah mereka akan bertarung atau tidak Sampai jumpa di dalam video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sayaأ